Hari ini saya akan sharing pendapat saya pribadi Investing yang terbaik untuk tahun 2020 Let's go! Halo salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf Baiklah yang baru pertama kali main ke channel ini Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham Tentang properti, tentang investasi Maupun seputar tentang bisnis Jadi silahkan ditekan tombol subscribe untuk support saya ya BTW hari ini kita akan ngobrol nyantai tentang investasi terbaik di tahun 2022 Investasi untuk Anda pemula atau newbie Yang terbaik adalah investasi ke diri Anda sendiri Investasi ke leher ke atas Atau investasi ke otak kalian Ilmu-ilmu orang, pengalaman-pengalaman orang yang sudah berhasil Itu adalah investasi terbaik Banyak sekali orang mungkin ikutan seminar Bela-bela ikut seminar di luar negeri Ya kan? Atau sekarang ya Mungkin untuk era digital sekarang Kalian bisa beli webinar, seminar, youtube Dengan murah sekali Oh jaman dulu banyak orang ya Kita harus seminar, ini harus online bahkan ke luar negeri Investasi jaman dulu mahal sekali Tapi sekarang semua dibikin murah Jadi kalian mungkin yang baru mulai berinvestasi Ini adalah kesempatan emas buat kalian belajar Kepada orang-orang yang sudah lebih sukses daripada kalian Investasi terbaik setelah investasi ke diri Anda sendiri adalah Investasi di pasar saham PTW ini adalah pendapat pribadi saya Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya Tapi silahkan dengarkan opini saya Atau silahkan lihat realitas atau data yang ada Paling gampang kita tahu Om Warren Buffett adalah orang terkaya 10 orang terkaya di dunia Dari 30 tahun yang lalu sampai tahun 2022 Dia masih menjadi 10 orang terkaya di dunia Dan kalian bisa lihat Dia masih sehat-sehat saja Masih menikmati hidupnya Masih minum Coca-Cola Bahkan masih makan di McDonald's Atau mungkin tokoh yang di Indonesia Kalian bisa lihat adalah Investasi dari muda sampai sekarang Dan dia bilang Dia akan investasi di pasar saham Sampai seumur hidupnya Kalau kalian ngerasa itu semua kejauhan Tidak ada hubungannya dengan kalian Tadi tahun 2021 Saya diberikan kesempatan sama Tuhan Untuk berketemu dengan teman-teman Yang saya langsung ketemu langsung Asetnya portfolio-nya dari miliaran sampai ratusan miliar Dan mereka tidak ada yang sombong-sombong Mereka rendah hati Dan ingin sharing pengalaman pria di mereka Di pasar saham Sebagian atau semuanya dari mereka yang saya ketemui Sudah final sale freedom Lewat pasar saham Bukti nyata yang bisa kita lihat sendiri Bahkan saya sempat undang beberapa di Channel YouTube saya ini Kalau kalian selalu update Selalu mengikuti channel ini Pasti kalian tidak ketinggalan Di video sebelumnya Saya sempat sharing tentang video Cashflow game dari Robert Kiyosaki Dan dia juga seorang penulis dari Buku risk that poor death yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian Dimana kita diajak main game Supaya kita bisa keluar dari lingkaran tikus Yang kita lakukan setiap hari Anda mungkin sama seperti saya Seorang pengusaha Seorang pekerja Yang mendapatkan pendapatan Lalu mengeluarkan biaya untuk beli handphone Untuk kebutuhan sehari-hari Untuk keluarga dan lain-lain Dan akhirnya Kita bekerja untuk mencari uang Bukan uang bekerja untuk kita Hanya bisa dikatakan kaya Apabila kalian punya pasif income Lebih besar daripada pengeluaran kalian So buat kalian yang belum nonton videonya Silahkan nonton video tersebut Dan silahkan main gamenya Karena game tersebut gratis BTW bukan berarti Kalian harus investasi 100% di saham Tidak boleh investasi di property Di emas Di tanah Maupun instrumen investasi lainnya Itu semua tergantung dari Profile resiko kalian Dan kalian nyamannya dimana Kalau saya sendiri Melihat orang-orang yang sudah berhasil Dari pasar saham Dan saya sudah mulai melakukannya juga Saya merasa nyaman disini Mudah dilakukan Modal tidak terlalu besar Kalian bisa lakukan setiap bulannya Beda mungkin dengan property Yang kita harus mengupakan dana besar sekaligus Ya kan Atau instrumen investasi lainnya BTW Saya juga sangat tidak menarankan Kalian untuk investasi di Investasi titip dana Atau misalkan binomo Yang lagi nge-trend akhir-akhir ini Maupun investasi di robot trading Ya Bahkan sebenarnya binomo Ataupun robot trading tadi Itu bukan investasi Ya Ya Jadi sayanglah duit kalian Jangan terjerumus disana Saya sendiri sudah dua kali mendapatkan Endorse undangan untuk binomo Tapi saya sendiri menolak Karena Saya merasa tidak nyaman Untuk sharing tentang binomo Karena saya sendiri tidak Melayu investasi Ataupun main di binomo Ngapain saya harus sharing ke kalian Cara dapatkan duit Banyak Saya ingin kalian lebih pinter Saya ingin masyarakat Indonesia Lebih pinter Dengan cara yang benar Yaitu investasi di pasar saham Dengan benar Bukan lewat Trading binomo Maupun investasi bodong Maupun Dari robot trading Paling gampang Reminder buat kalian Lihatlah orang yang Sudah sukses Dari pasar saham Kalau mereka bisa Seharusnya kita juga bisa Tinggal kita bagaimana Menyerap ilmu mereka Kenapa sih mereka bisa Kenapa kita tidak Lalu kita praktekkan Tentu Tentunya gak bisa Satu hari Satu bulan Dua bulan Butuh waktu bertahun-tahun Untuk kalian bisa Final sell freedom Dari pasar saham Sampai ketemu di video berikutnya Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Jangan lupa support saya Dengan tekan tombol subscribe Loncang tekan Agar apabila saya keluar video baru Kalian bisa langsung ternotifikasi Main juga ke instagram saya Di Yusuf Arifin Yusuf Dan di choose.saham See you at the next video Salam cuan Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.